Intro Kita akan bahas insyaallah tentang dampak-dampak buruk maksiat di poin B di halaman 127 dari buku ini Kata Ibnu Qayyim rahimahullah Maksiat memiliki berbagai dampak yang buruk Tercelah Serta membahayakan hati dan badan Jadi penyakit-penyakit, gangguan fisik, gangguan kejiwaan Di dunia ini maupun di akhirat Jadi di dunia sudah ada efeknya Kalau dia tidak sempat tahu bahwa di akhirat lebih berat lagi Yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti kecuali oleh Allah Semata Maksudnya Allah yang tahu tentang bahayanya itu Tapi diantara maksiat atau dampak maksiat yang dimaksud sebagai berikut Yang pertama Maksiat itu akan menghalangi masuknya ilmu Atau diterimanya ilmu Dan ini sesuatu yang sangat merugikan bagi orang-orang beriman Bapak Ibu duduk di pengajian Dengerin ilmu Tidak masuk-masuk Baca buku Tidak faham-faham Itu dampak daripada kemaksiatan Dan sangat rugi Karena ilmu itu Bapak Ibu sekalian Kita pelajari sebanyak apapun Kita duduk dari pagi sampai malam belajar Tidak akan mengambil apapun Posisi atau lokasi di tubuh kita Andai saja kita duduk dua jam belajar teman-teman Tiba-tiba kepala kita lebih besar dua kali lipat dari yang sekarang Berat Karena kafasitasnya tidak mampu Tapi subhanallah tidak seperti itu Allah buat Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki Atau kita pelajari Duduk dari pagi sampai malam setiap hari Selama 60 tahun pun ke depan Tidak akan mengambil space apapun di tubuh kita Tapi dia malah menjadi pengawas Ilmu itu pengawas Dia akan mengawasi kita Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja Ilmu selalu mengatakan ilmu agama Ini boleh, ini tidak boleh Jangan, lakukanlah Ilmu jadi pengawas Makanya pepatah mengatakan dalam salah satu Yang ditulis oleh penyair Ilmu itu akan menjagamu Sementara harta kau yang sibuk menjaganya Artinya ilmu ini sangat bagus Mengawasi kita Dan tidak ada kebahagiaan bagi seseorang tanpa ilmu Kalau ada orang sangat cerdas Dia selalu menampung ilmu Mengambil terus setiap saat hal yang bermanfaat Kita temukan orang ini Hidupnya selalu berisikan hal yang bermanfaat juga Dia sangat mudah untuk bisa Berinteraksi dengan masyarakat Apapun yang ditanyakan dia faham Apapun yang dibutuhkan dari informasi Atau ide-ide dia punya Ilmu ini juga teman-teman sekalian Kata para ulama lebih dibutuhkan bagi seseorang Dari makanan pada saat dia lapar Dari minuman pada saat dia haus Dari tempat tidur pada saat dia sedang capek dan ngantuk Karena ilmu akan mengatakan Makanan ini, minuman itu, tempat tidur ini yang boleh kau nikmati Yang ini tidak boleh kau nikmati Yang paling pertama terharamkan Dari seseorang yang berbuat maksiat Dia tidak bisa dapatkan ilmu Terutama ilmu agama Duduk berjam-jam pun dengar Tidak faham-faham apa yang dibahasakan Tidak tersentuh Tidak ada keinginan untuk merubah hidup Bertobat dari dosa Termotivasi untuk ibadah Tidak ada keinginannya Itu yang ditulis oleh Ibn Qayyim Dan beliau mengatakan Poin pertama daripada dampak negatif maksiat adalah Menghalangi maksudnya ilmu Kata beliau ilmu adalah Ilmu adalah cahaya Yang Allah masukkan ke dalam hati Sedangkan maksiat adalah Pemadam cahaya tersebut Ketika Imam Syafi'i Duduk sambil membacakan sesuatu Di hadapan Imam Malik Gurunya Kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya Membuat Syekh ini tercengang Maksudnya gurunya kagum Beliau pun berujar Tersungguhnya aku memandang Bahwa Allah telah memasukkan cahaya Ke dalam hatimu Maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut Dengan kegelapan maksiat Imam Syafi'i juga pernah berkata dalam syair ini yang mesyur Yang artinya Aku mengadu kepada wakil Dan wakil adalah buruh beliau juga Yang lain Tentang buruknya hafalanku Setiap kali imam wakil memberikan Imam Syafi'i ilmu Suruh hafal Susah sekali hafalnya Maka beliau mengadu dan mengeluh kepada imam wakil Apa sebabnya ini Setiap anda kasih saya hafalan Pasti saya gak bisa hafal Susah sekali Maka dia menasihati ku Agar aku tinggalkan kemaksiatan Dia pun berkata Imam wakil ketahuilah Sesungguhnya ilmu itu adalah karunia Dan karunia Allah Tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat Ini tentu Diambil dari diwan Syafi'i Di halaman di Marat 54 Jadi Dampak pertama keburukan maksiat adalah Tidak bisanya diterima ilmu itu Kalau tidak salah Pernah didukir juga dari imam Syafi'i Setelah beliau mengamalkan Wasiatnya gurunya imam wakil Agar meninggalkan maksiat Maka beliau mengatakan Kalau aku sedang membuka buku Maka aku Menutup sebelahnya Karena kalau aku buka dua-duanya Aku bisa langsung menghafalnya Jadi saking cerdasnya Imam Syafi'i rahimullah Dan jauhnya dari kemaksiatan Maka semua buku bisa dihafal Ini sangat luar biasa Berarti memang Ilmu itu Akan sangat sejalan Dengan orang yang jauh dari kemaksiatan Dan sebaliknya Ahli maksiat Tidak akan pernah bisa Menangkap ilmu itu Dampak yang kedua Maksiat menghalangi datangnya rezeki Bangkrutnya usaha Susahnya dapat pekerjaan Tidak dapat keuntungan Ditipu bolak-balik oleh orang Disebutkan dalam Al-Musnad Maksudnya Musnad Imam Ahmad Sungguh seorang hamba Akan terhalang dari rezeki Karena dosa yang diperbuatnya Dikatakan sini hadis ini Sudah disebutkan sebelumnya Maksudnya pernah dijelas Sebelumnya Sebagaimana taqwa kepada Allah Akan mendatangkan rezeki Maka meninggalkan taqwa Maksudnya kepatuhan kepada Allah Akan menyebabkan kefakiran Tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki Kecuali dengan meninggalkan maksiat Kalau masih ingat Teman-teman sekalian Di halaman ini 1, 2, 7 Coba yang pegang buku Lihat halaman 1, 2, 6 Di sebelahnya Kita ingatkan kembali Statement beberapa Salafus Salih ya Dimana beliau mengatakan Saya bacakan Dari Atas ya Kita kembali sedikit di halaman 1, 2, 6 Lihat paragraf pertama Imam Ahmad menyebutkan Dari Abu Darda Radiyallahu anhu Dia berkata Sembala Allah Seolah-olah Kalian melihatnya Dan anggaplah diri kalian Telah mati Ketahuilah Sedikit harta yang mencukupi kalian Adalah lebih baik Daripada banyak harta Yang menjadikan kalian Melampaui batas Ingatlah Kebaikan tidak akan usang Dan dosa tidak akan dilupakan Ini wasiat Kalimat hikmah Yang harusnya setiap muslim memahaminya Ini wasiat Dari seorang sahabat yang mulia Abu Darda Radiyallahu anhu Yang bilang Maksudkan adalah Kalau kau ibadah Maksimalkan Seakan-akan Allah ada di hadapanmu Ini tingkat ihsan Dan anggap diri kalian Telah mati Maksudnya anggap Ini adalah ibadah terakhir Nabi Muhammad s.a.w. dalam setiap keadaan Kalau mau sholat ya Dalam setiap kesempatan mau sholat Beliau sering mengucapkan kalimat Kepada para sahabatnya Sallu sholatul muadda'ah Sholatlah kalian Dan anggap ini adalah sholat terakhir kalian Sholat perpisahan kalian Anggap setelah salam Kita akan mati Anggap teman-teman sekalian Dokter telah memfonis kita Akan meninggal dunia Dan kesempatan kita tinggal dua rakat yang kita sholat Kira-kira bagaimana khusyuknya Karena kita tahu kita akan meninggal dunia Sayangnya teman-teman kita lebih percaya kepada dokter daripada wahyu Kalau dokter mau fonis kita Maaf bapak ibu sekalian Umur anda tinggal tiga hari Saya yakin Siapapun yang datang kepada orang seperti ini Tutup tanggamu bicara tentang kamu Ya sudahlah Ada si fulan ambil hakmu Ya sudahlah Dia tahu tiga hari lagi dia mau mati Fonis dari dokter Gak mau lagi ribut Gak mau bertengkar Gak mau segala macam Mau duduk di kata sejarah Mau ibadah Sebenarnya teman-teman kita tidak harus tunggu fonisnya dokter Ini pasti terjadi Tanpa sakit pun Sunnatullah Peraturan dari Allah Pasti orang meninggal Bapak ibu kalau lewat kuburan Mampir sejenak Satu menit dua menit Gak usah lama Lihat batu nisan dan tanah itu Demi Allah Bapak ibu sekalian Di dalam batu nisan itu Di bawahnya Itu orang seperti kita dulu Sama Punya angan-angan Punya dua mata Namanya juga manusia Mungkin mereka lebih tampan Bagi laki-lakinya Mungkin mereka lebih cantik Mungkin mereka lebih kaya Mungkin lebih Lebih segala-galanya dari kita Tapi mereka sudah masuk ke tanah Dan kita tinggal nunggu itu Setiap orang diantara kita Harus sadar Dan wajib sadar Bukan pilihan Kalau setiap hari Seperti ini dibuka hari baru Ini berarti dia makin dekat Dengan dia yang lahat Gak ada kebohongan Dengan masalah itu Fakta Terlalu banyak Data-data berhubungan dengan masyarakat Dan terlalu banyak Ya informasi Baik wahyu Al-Quran dan Sunnah Juga fakta lapangan Sekuat apapun Bapak Ibu Berorah raga Sehingga badannya kekar Bina ragawan Sehebat apapun Kita jaga makanan sehat Ya Udara sehat Tiba ajalnya Mati Berapa banyak orang yang hidup Di wilayah steril Ya Komplek yang kaya Yang bagus Yang mewah Dia orang kaya raya Mati juga Bahkan lebih cepat mati Daripada ada orang yang hidup Tiap hari kerjanya bersihin sampah Secara sebab manusia Kita bilang Oh ini penyebabnya ini Supaya ada ceritanya manusia Ya Kadang-kadang ada keluarga Yang telah bicara Di depan saya mengatakan Oh si Fulan mati Kesian dia masih muda Si Fulan meninggal sudah tua Si Fulan kena penyakit begini Itu ajal Ini bahan cerita kita saja Oh si Fulan mati kena tumor Si Fulan mati tabrakan Si Fulan mati kena sudah tua Oh si Fulan kesiannya mati masih muda Cerita Sebenarnya akikatnya itu adalah Ajalnya sudah datang Ada seseorang kemarin Yang bergabung sama kami di kantor Meninggal anaknya Seperti istri saya bilang sama saya Kesiannya Maksudnya meninggal anaknya Masih belum Besar ya Baru 5 bulan 6 bulan sudah meninggal dunia Maka saya bilang Ajal Dia sempat bilang istri saya Ada sebagian dokter bilang Mesti memang kalau seperti itu Sempat pecah ketuban Mestinya langsung saja dikeluarkan Mungkin masih bisa hidup Saya bilang gak bisa hidup Kalau sudah ajalnya Mau dikeluarkan Mau gak dikeluarkan Pada detik itu Saat itu Mati Kalau subhanallah Belum ajal datang Biar air kutubannya habis Hidup Banyak orang begitu Ada orang yang lahir Dilahirkan prematur Hidup Ada orang yang lahir Nomor mati Kan gitu Ini fakta loh ini Kita sekarang datang sini Bukan untuk berdongeng Tapi memberikan sebuah poin Kesedaran Ini kaedah hidup Gak boleh kita berlalai-lalai terus Gak ada waktu di Bapak Ibu sekarang Gak ada waktu Pada saat orang meninggal Baru dia lihat semua Oh ternyata ini histori hidup saya Oh ini awalnya Saya lahir Ini akhirnya sampai saya mati Inilah sejarah hidup saya Ini yang saya harus bertanggung jawabkan Ini yang saya dapat balasan pahalanya Dan menyesal orang pada saat itu Semua orang yang berada di sekitar kita Teman-teman Maksimal mengantar kita ke liang lahat Maksimal Gak ada lagi Teman-teman yang selama ini bilang Kamu hebat buatlah ini Gak apa-apa Gak masalah Motivasi dalam kemaksiatan Atau orang pun yang melakukan kebaikan dengan kita Ibadah dan segala macam Mereka cuma bisa hantar sampai di kuburan Itu pun mereka gak berkena lama-lama 5-10 menit setengah jam sudah pulang Hari ini kita meninggal Hari ini kita sudah pindah langsung ke alam kuburan Gak ada orang yang menahan kita Kalau ada orang yang menahan jenazahnya keluarganya Dalam Islam dia larang Haram gak boleh Kata Nabi S.A.W Penghormatan dalam jenazah segera memakamkannya Meninggal pada saat itu Diwandikan Di solot dibawa Kubur Kalau orang-orang kafir pun berusaha untuk menahan orang-orang Meninggal di rumah mereka Gak bisa buat apa-apa Gak ngomong Gak makan Gak minum Gak bisa interaksi Lalu untuk apa ditaruh di rumah Kalau tidak dikasih pengawet Rusak Misalnya Busuk Sunnatullah Gak bisa dibantai itu Maka orang yang cerdas Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W Manda nafsa wa amila lima ba'dal maut Orang yang memaksakan diri Dan mengatur pola hidupnya dalam ibadah Dan punya persiapan Apa yang dihadapi setelah kematian nanti Itu yang orang cerdas Dan orang yang bodoh adalah orang yang selalu berangan-angan Allah maha pengampun Saya masih muda Gampang lah Dan seterusnya Maka Orang seperti ini Orang yang jauh dari rahmat Allah S.W Mereka orang yang ajis Mereka orang yang bodoh Mereka yang tidak punya Tidak punya Tidak punya peluang untuk Atau tidak punya kebaikan Untuk berbuat hal-hal tersebut Terlalu banyak orang yang Sama bulannya dengan kita Dan tanggalnya Juga tahunnya sudah meninggal dunia Terlalu banyak Saya kemarin beberapa waktu itu Sempat lihat Ada di berita Koran Ini cerita mungkin sudah 5-6 tahun yang lalu Seseorang Sehat Tidak ada masalah Masuk ke lapangan bola Mati Meninggal tiba-tiba Tadinya dia sangat fit Menurut medis Orang ini sangat bagus Makanya dimasukkan di pertanding Subhanallah pada saat Dia jadwal ditulis Nah namanya dari negara mana Ditulis tanggal lahir dia Dan bulan lahirnya Juga tahun lahirnya Sama dengan saya Maka saya sempat Jadikan bahan muhasabah Subhanallah Seperti Allah Lihatkan saya tanggal dan bulan Persis Ya 1 Mei Kemudian 1975 Maka saya lihat Sama dengan saya Saya mengatakan Subhanallah Sudah ada orang yang Allah berikan peringatan Sudah meninggal sebelum saya Sama tanggal lahirnya Bapak ibu juga begitu Terlalu banyak orang yang Sudah tanggal lahirnya Seperti kita Anda yang punya Anak-anak kecil Maka anak-anak kecil Itulah Tanda-tanda kematian kita Karena dengan mereka Sudah lahir Berarti sudah ada Generasi yang akan Menggantikan kita Mulailah berpindah kepada Muncul uban Satu Dua Kulit mulai keriput Berubahlah Raut baja Berubahlah Poster tubuh Itu normal Akan menuju Kepada itu semua Jangan menyesal Nanti terakhir Bapak ibu sekarang Kemudian juga Dikatakan disitu Selanjutnya Seorang ahli ibadah Melihat seorang Bocah Lalu terpesona Akan keelokannya Dalam mimpinya Didatangkanlah Bocah tadi Serai dikatakan Kepadanya Kamu akan Merasakan hukumannya Atas perbuatan Dosa itu Selama 40 tahun Demikianlah mereka Atau meskipun Demikian Dosa juga Memiliki dampak Yang terjadi Secara spontan Dan tidak ditangguhkan Maksudnya Sekecil itu pun Ada orang yang Sempat lihat Orang lain Anak kecil Dan dia terkagum Lihat orang itu Misalnya Laki-laki Lihat perempuan Anaknya masih kecil Tapi dia kagum Ini perempuan Kalau anak ini Perempuan Kalau besar Nanti cantik nih Dan begitu Dan begitu Itu saja sudah cukup Membuat Dia sempat mimpi Dan mendengarkan Karena itu Kok akan ada hukuman Selama 40 tahun Allah wa'alam Hukuman apa Kita tidak tahu Tapi dampak Dari dosa itu ada Kemudian Suleiman At-Taymi Berkata Seorang pria Berbuat dosa Secara sembunyi-sembunyi Namun pada Kesokan harinya Dia merasakan Kehinaannya Jadi kadang-kadang Kalau Allah sudah datang Cobaannya Kita cuma bisa bilang Kok bisa Kok bisa ya Ini ditahu Kok bisa ya Itu ditahu Padahal sebenarnya Dia tidak sadari Dosanya Dialah yang membuat itu Kalau ada peluang Jangan lakukan Tidak perlu Tidak ada masalah Sekarang kalau kita Lagi mau tidur malam Teman kita Telepon Kita ke diskotik Kita nolak Kenapa Rugi apa kita Tidak ada rugi apa-apa Malah tidur lebih sehat Kita bisa minum susu segar Kita bisa baca Mau tidur Istirahat Bangun Salah tahajud Daripada meninggal dunia Dalam kondisi Su'ul khatima Saya kemarin dikirimkan Oleh seorang teman cukni Kan ada seseorang Pengurus masjid Kalau gak salah Di daerah Bangladesh Ditangkap oleh CCTV Lagi sholat tahajud sendirian Masuk seperti orang biasa Masukkan Malam hari Dia sholat Sholat sujud Ruku Tidak ada masalah Begitu Setelah saya salam Tiba-tiba dia sujud Terus meninggal dunia Subhanallah Husnul khatima Allah kasih Bapak ibu Kalau sudah terbiasa Dengan perbuatan baik Allah akan tutup Hidup kita Dengan perbuatan baik itu Jadi kalau ada Seseorang yang merasa Aibnya terbongkar Maka ketahui lah Itu karena ada Efek maksiat Jadi gak usah bilang Kok bisa Udah selesai Yang paling pertama Bapak ibu lakukan Saya katakan resepnya Astagfirullah Terbanyak itu Agar Allah tutupi Tidak berkembang lagi Aib-aib itu Selama bapak ibu Jaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Tidak akan dibongkar apa-apa Allah akan tutupi Karena Allah itu Salah satu sifatnya Sitir Suka menutupi Tetapi kalau orang Sengaja Melakukan kemaksiatan Maka Allah buka itu Nanti kita dengarkan Statement setelahnya Yahya bin Mu'ad Al-Razi juga berkata Aku heran dengan orang Berakal Yang memohon dalam doanya Ya Allah Janganlah engkau Menggembirakan musuh-musuh Yang senang melihatku terpuruk Tetapi kemudian Dia sendiri Menggembirakan Setiap musuhnya Ada yang bertanya Bagaimana hal itu Bisa terjadi Yahya pun menjawab Orang itu Bermaksiat kepada Allah Dan mengembirakan Semua musuh pada hari kiamat Ada orang Dia punya musuh Lalu dia mengatakan Ya Allah selamatkan Aku dari keburukan orang-orang ini Berdiri sama Allah Tapi dia bermaksiat Kepada Allah Maka Allah jadikan Musuh-musuhnya itu Menjadi penyebab Dia malah Terhina Makanya Umar bin Khattab Kalau setiap kirim pasukan Ini tentu wassid dari Nabi SAW Selalu mengingatkan Ingatlah Selalu saja Kata Umar Jumlah kalian Dibandingkan jumlah Pasukan musuh Lebih sedikit Subhanallah Tidak pernah dalam sejarah jihad Teman-teman Dari dulu Kalaupun sampai hari ini Ada terjadi Kayak di Palestine Misalnya Tidak pernah pasukan jihad kita Lebih banyak daripada musuh Di perang Hunain Yang merupakan Peperangan yang sangat besar Pasukan musuh 12 ribu Itu Berimbang dengan pasukan musuh 12 ribu Tapi tidak pernah lebih Jumlah kita sudah umum Lebih sedikit daripada musuh Senjata kalian Lebih sederhana Daripada senjata mereka Jadi secara jumlah kita kalah Secara senjata juga kita kalah Kata Umar Yang membuat kalian unggul Justru kena ketakwaan Kalian kepada Allah Kapan kalian bermaksiat Kepada Allah Maka kalian akan dikalahkan Oleh musuh kalian Karena mereka lebih dari Sisi jumlah Lebih dari sisi kekuatan senjata Mereka pun bermaksiat Tapi kalian lemah Dari sisi senjata Lemah dari sisi jumlah Dan kalian bermaksiat Pastilah kalian kalah Maka tidak ada yang mendatangkan Kemenangan kecuali itu Kemudian juga selanjutnya Ini statement yang terakhir Dan Nabi Yunus Berkata Siapa yang mengkhianati Allah secara Sembunyi-sembunyi Niscaya aibnya Akan dibongkar Olehnya secara Terang-terangan Siapa yang Sengaja selalu Buat dosa kepada Allah SWT Dan tidak mau taubat Maka Allah Maka Allah Maka buka Aibnya Secara terang-terangan Dan kalau sudah Allah buka Ini kita gak bisa Nolak Kita membuat apa Tiba-tiba tersebar Foto kita Tiba-tiba tersebar Berita kita Tiba-tiba ini dan itu Kita gak bisa Buat apa Kita cuma bisa Menyesal Malu Sebelum itu terjadi Teman-teman sekarang Berbanyak bertobat Kepada Allah SWT Jangan buat maksiat Allah akan tutupi Aib itu Saya kembali Kepada halaman 127 Kata beliau Sebagaimana Takwa kepada Allah terpatu Akan mendatangkan Rezeki Maka meninggalkan Takwa Kepatuhan Kepada Allah Akan menyebabkan Kefakiran Tidak ada yang dapat Mendatangkan Rezeki Kecuali Dengan meninggalkan Maksiat Yang ketiga Efek daripada Maksiat itu sendiri Maksiat menyebabkan Kehampaan hati Dari mengingat Allah Sulit sekali Untuk membaca Quran Berfikir Berdoa Berat Kehampaan hati Yang dirasakan Oleh pelaku Maksiat Antara dirinya Dengan Allah Antara dirinya Dan Allah Sama sekali Tidak dapat Dibanding Dengan kelezatan Apapun Meskipun Seluruh kelezatan Dunia Terkumpul padanya Tetap saja Ia tidak akan Mampu menutupi Rasa hampa tersebut Hal ini Tidak dirasakan Kecuali Oleh orang Yang hatinya hidup Sebagai Yang disebutkan Dalam syair Luka itu Tidak akan Menyakitkan Orang yang Sudah mati Sekiranya Dosa-dosa Tidak ditinggalkan Melainkan Untuk menghindari Kehampaan tersebut Tentulah Hal itu Sudah layak Dijadikan alasan Bagi orang Yang berakal Untuk meninggalkannya Ada yang mengadu Kepada sebagian Orang yang arif Tentang Kehampaan Yang dirasakannya Dalam jiwa Lalu pengaduan itu Ditanggapi Dengan syair berikut Bila engkau telah Merasakan Hampa Karena dosa Maka tinggalkanlah Ia Jika kamu mau Dan railah Kebahagiaan Tidak ada yang terasa Lebih pahit Bagi hati Daripada kehampaan Yang disebabkan Dosa Di atas kita Wallahu musta'an Kata beliau Wallahu musta'an Maksudnya Allah tempat kita Meminta pertolongan Ada satu hal Teman-teman Yang Dititikberatkan Dari poin ini Kalau teman-teman Beribadah kepada Allah Dan kita sudah Nikmati itu Dalam Kenikmatan Ibadah itu Orang itu Akan merasakan Kelapangan dada Ketenteraman jiwa Walaupun Dia berada Di sebuah Bubuk yang tua Ada kita temukan Orang Saya pernah temukan Orang Tiap hari Kena di masjid Masya Allah Di Surabaya Waktu itu Saya kenal Saya sempat tinggal 2-3 tahun Waktu itu disana Saya temukan Orang ini Tiap hari Ke masjid Saya sempat Mampir Ke rumahnya Setelah saya kenalan Pak Saya mau mampir Ke rumah Ya silahkan Datang Tapi dia seperti Sikit agak malu Gitu kan Cuma dia bilang Tapi Pak Ustadz bagaimana Tidak apa-apa Saya mau datang Ke rumah bapak Saya datanglah Ke rumah dia Subhanallah rumahnya Itu di pinggir kanal Semua dari kayu Dan kayu ini Mungkin kalau saya pun Dua orang rubuh Jadi bukan Cuma sekedar Rubuh Biasa Tetapi Subhanallah Saya masuk Saya duduk Melantias sama dia Di tanah Saya merasakan Masuk rumah itu Ketentraman hati Saya sendiri Tenang Keliatannya Walaupun cuma tanah Tidak ada lapisan Tidak usah kita bicara Masalah Granit Batu saja Tidak ada tanah Dia tidur Dia sama istrinya Di atas lapisan Tikar biasa Di depannya kanal Kalau banjir Kena semua Pancinya Tua Semua piring-piringnya Keliatan tua Apa ada Dia hidup Sudah bertahun-tahun Begitu Tapi Subhanallah Saya Orang ini Selalu bahagia Sampai saya tanya Pak Bapak pernah Ngalamin masalah Sama istri Alhamdulillah Ustaz 20 atau 23 Tahun saya menikah Belum pernah Saya ribut Sama istri saya Sekalipun Tidak ada ribu dalam rumah tangganya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan itu Tentera menjiwa Jadi walaupun rumahnya Gubuk lapang Luar biasa Saya juga pernah Subhanallah Allah Pertemukan dengan orang Yang sangat mampu Punya rumah Kita sudah susah Untuk menilai rumah ini Atau mencari Celah murahnya Semuanya mahal Dari Cetnya Dari lampunya Dari Semuanya mahal Kita lihat disini Ini mewah Ini mewah Ini mewah Tapi subhanallah Duduk Kita dalam kondisi Meja penuh dengan makanan Tapi gak bisa makan Kenapa sakit Tamu semua makan enak Dia gak Gak bisa makan Ada yang didorong Sama kursi roda Ada yang matanya Sudah rabun Ada yang struk Kekayaan dia rasakan Cuma sekian tahun Sakitnya lebih berat Daripada Daripada kebahagiaannya dulu Lebih banyak Itu waktunya Subhanallah Disini yang dimasukkan Dengan poin ini Ada satu celah Dalam hati Yang orang banyak Tidak sadari Ibadah kepada Allah Subhanallah Dan ketentraman hati Dan orang pasti punya Kehampaan dalam hatinya Kalau dia tidak Melakukan itu Maksudnya Semua orang ya Ada pernah orang Yang Saya persnaip pesawat Waktu itu Kemudian ada yang sempat Mengatakan kepada saya Datang Seorang petugas Pesawat Mengatakan Seorang bapak Ada Saya yang saya Mau tanyakan Baik silahkan Baru berapa hari Yang lalu Waktu saya berangkat Itu hari Kemudian Dia mulai bertanya Masalah hukum agama Masalah rumah tangga Masalah segala macam Saya jawab Terus tiba-tiba Dia bilang Ada teman saya Sesuatu yang hilang Tidak tahu apa yang hilang ini Paling tidak Dia bilang Saya merasa Sangat jauh dari Allah Maka ini Mirip dengan apa yang dikatakan Di poin ketiga Sebenarnya secara fitra Hati kita ini Cenderung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Cuma banyak orang Yang tidak mengetahui Kalau itu yang sedang Dibutuhkan oleh hatinya Oleh karena itu Sekali lagi Kalau kita kembali Kepada ibadah Pasti kita akan rasakan Ketentraman Teman-teman Kalau Ini ambil dari saya Kalau teman-teman Terus saja beribadah nih Ibadah ke ibadah Ibadah ke ibadah Seminggu Sebulan Setahun Berjalan terus Sambil kita tutup Maksiat Percaya teman-teman sekalian Nanti ada saatnya Tiba dimana kita Kalau sujud Tidak mau angkat kepala Rasanya dari sujud Nyaman Rasanya bicara Sama Allah itu Kita kalau berdoa Tidak mau berhentikan doa kita Kita lagi berdikir Rasanya nyaman Hati kayak tenang Kita kalau sudah membaca Quran Tidak mau berhenti Mau baca terus Baca ayatnya Sayang rasanya Kalau ada yang panggil pun Nanti-nanti sebentar Panggung nih Ada perasaan itu Makin terus Kita dekat-dekat Sama Allah Makin banyak Datang perasaan seperti itu Sampai pada tingkat nanti Kita lihat Sesuatu fenomena Biasa saja Sudah nangis Misalnya kita ada orang mati Ya Allah gimana Kalau saya mati begitu Atau orang ibadah Ya Allah kenapa Saya tidak bisa buat ya Terus begitu Ada perasaan-perasaan itu muncul Dan ini tidak bisa Ini terharamkan Bagi orang yang berlaku Kemaksiatan Tidak bisa dirasakan Dia malah heran Kalau orang ini bisa nangis ya Ada orang subhanallah Biar orang gempah Di depan matanya Biar terjadi Lonsor Biar terjadi Banjir Petir Bagi dia biasa Cuma takut sebentar sudah Kembali kepada Kemaksiatan Depan matanya Allah lihat Orang-orang Keluarganya Rumahnya hancur Kena tsunami Lancur Kena lonsor Di Indonesia kan banyak terjadi Dia sempat selamat Masuk ke Kemah-kemah Sementara Bukan jadi Jadikan pelajaran Oh Alhamdulillah Saya kemarin selamat Teman saya itu Kemarin Kena tanah Tunggulam Lonsor Mati Dia bukan jadikan pelajaran Oh bagaimana Kalau saya begitu ya Sekarang Alhamdulillah Allah masih Kasih saya umur Maksudnya saya ibadah Enggak Kembali lagi kepada Kemaksiatannya Enggak sholat di kemah itu Enggak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada Kelaliannya Jadi tidak Tidak terkena dengan Fenomena itu Ini kenapa Karena hatinya sudah Kusam sekali Kalau orang hatinya Sudah bercahai dengan Iman Ya sering beramal Soleh Maka fenomena Sedikit saja terjadi Udah cukup Membuat dia tersentuh Ada Subhanallah Pena jemaah umur saya Lagi tawaf Sementara tawaf Kemudian dia Kami jalan Tawaf pertama Tawaf ketika Tiba-tiba Bapak itu sebelah saya Nangis-nangis Saya tanya Kenapa pak Nangis Tidak tahu Pengen saja Nangis Melihat Kaabah ini Kayak terharu Kayak rasanya Allah memanggil saya Datang ke sini Secara khusus Ini tidak muncul Teman-teman saya Kalau selama hati orang Masih kotor Ini justru Karena hatinya bersih Muncul seperti itu Ini dimasukkan Poin ketiga Jadi sebenarnya Kita punya dalam jiwa Keinginan untuk Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi itu Akan hilang Karena kemaksiatan Yang dikerjakan oleh Seseorang Yang keempat Maksiat membuat Pelakunya asing Di antara orang baik Mereka terasing Dari orang lain Pasti dialami Merasa terasing Dari orang lain Pasti dialami Pelaku maksiat Terutama terhadap Orang-orang baik Di antara mereka Jika keterasingan itu Menguat Dia pun Makin jauh Makin jauh dari mereka Akibatnya Orang itu Tidak dapat Memperoleh berkah Dengan manfaat Atau mengambil manfaat Dari orang-orang Soli tersebut Pelaku maksiat ini pun Semakin dekat Dengan Hizbus syaitan Atau golongan Syaitan Sesuai dengan Kadar jauhnya Dari Hizbur rahman Atau golongan Allah Jadi teman-teman sekalian Di muka bumi ini Cuma ada Dua golongan Orang baik Orang jahat Kalau orang di tengah-tengah ini Berarti dia cenderung kepada orang jahat Karena dia masih buka pintu kejahatan Kita akan merasa tentram Dengan orang baik Karena orang baik itu Atau orang yang salih Selalu saja isinya adalah Kebaikan-kebaikan Dia suruh kita pada kebaikan Mengingatkan sholat Menyuruh sedekah Menyuruh baca Quran Larang kita dari kemaksiatan Tapi kapan orang membuat kemaksiatan Maka Akan muncul dalam jiwanya Perasaan tidak ingin mendekat Dengan orang-orang salih Syaitan akan besar-besarkan itu Kau sudah kotor Kau tidak layak berteman Sama mereka Gitu kan Dan subhanallah Orang yang membuat dosa ini Teman-teman sekalian Dia Miliki rasa takut Yang ekstra Dalam dirinya sendiri Contoh misal Orang nonton sesuatu Yang haram di hp-nya Hp ini ukurannya kan kecil Dia bisa sembunyikan Tetapi kalau dia lagi nonton Sesuatu yang tidak benar Ada orang lewat Walaupun orang itu cuma lewat Tidak lihat dia Tapi dia ketakutan sendiri Misalkan-kana nanti dilihat orang Tiba-tiba buru-buru ditutup Kalau dia sendirian Tidak ada orang Ia dimaksud juga dengan Poin nomor empat Dia akan merasa Ketakutan sendiri Dan juga dia akan jauh Dari orang-orang baik Karena kalau sama orang-orang baik Dia akan selalu dinasihati Diluruskan Padahal Abu Dardak berkata Radiyallahu Kalau bukan karena tiga hal Aku tidak berharap hidup di dunia ini Sesaat pun Yaitu Menahan hausnya Atau Menikmati Dahaga atau haus Pada saat lagi puasa Menahan kantuk Pada saat malam lagi tidur Dengan tahajud Dan juga duduk dengan orang-orang salih Bermajlis sama mereka itu Sesuai dengan hadith Nabi SAW Perumpamaan majlis yang baik Orang-orang salih dan salihak Seperti penjual minyak wangi Kalau kau lewat saja Maka kau akan cium bau wanginya Kalau kau mampir Bisa saja kau dikasih hadiah Atau kau akan membelinya Dan perumpamaan majlis yang buruk Seperti peniup arang Arang biasanya Kalau dibakar Kipas Kalau di negara Arab itu Pakai kipasnya itu seperti tiupan Ada corong kecil Terus ditekan Dengan dua tangan Itu meniup arang Kalau kau lewat Majlis buruk Seperti lewat Peniup arang itu Kapan kau lewat Minimal kau akan cium Bau busuknya Ada bau tidak enak Kata Nabi SAW Kalau kau mampir Bajumu bisa terbakar Dengan serpian apinya Nabi SAW Sudah kasih perumpamaan itu Dan orang-orang salih ini Teman-teman Kalau kita berbanding Dengan mereka Sering berteman Sama mereka Interaksi sama mereka Pertama kita akan malu Berbuat maksiat Kalau jalan sama mereka Mereka akan jadi Tameng sendiri Buat kita Mirip dengan kita Menggunakan busana muslim Itu membuat Jadi tameng sendiri Kita jadi malu Buat maksiat Dengan kopiah Dengan jilbab Sebagaimana juga Kalau jalan dengan Orang-orang salihin Dan jauh dari mereka Justru jadi masalah Tanah kapan kita jauh Kayak kita lost control Kita berada di komunitas Juga yang salih Di negara Islam Jauh dengan Kalau kita berada Di negara kafir Misalnya Yang lebih terbuka Untuk berbuat Pelanggaran-pelanggaran agama Yang kelima Maksiat membuat Semua urusan Dipersulit Kata beliau Tidaklah pelaku maksiat Melakukan satu urusan Melainkan dia akan menemui Berbagai kesulitan Dan jalan buntu Dalam menyelesaikannya Demikianlah faktanya Sekiranya orang itu Bertakwa kepada Allah Nisyai urusannya Dimudahkan olehnya N-nya besar Kata ganti Allah Begitu pula sebaliknya Siapa yang mengabaikan Takwa Nisyai urusannya Akan dipersulit olehnya Alangkah mengherankan Bagaimana mungkin Seorang hamba Allah Seorang hamba Allah Menyaksikan pintu-pintu Kebaikan Dan kemaslahan tertutup Serta jalan-jalannya menjadi sulit Tetapi dia tidak mengetahui Dari mana asalnya Puan ini sudah sempat Saya singgung tadi ya Kapan Bapak Ibu Buka kemaksiatan Pastikan sudah banyak Pintu-pintu kebaikan Yang Bapak Ibu tutup Sekali dosa saja Walaupun kecil Kalau Bapak Ibu Buka lagi dua Maka tiga Empat Lima hari Enam hari Tujuh hari Seminggu Sebulan Setahun Naudzubillah Kumpul kebur Berzina Mabuk Menipu Segala macam Maka akan lebih banyak sekali Bitu-bitu kebaikan Yang Anda tutup Banyak sekali Termasuk baktinya Anak-anak Yang termasuk Apa saja Sampai sebagian Sarafus Salih Itu selalu tersenyum Dan bersyukur kepada Allah Di setiap kegiatan Kebaikan yang sedang bersama dia Misal Istrinya sedang Berbicara santun Dengan dia Atau suaminya Atau Istrinya sedang melayani makanan Atau anak-anaknya Menunjukkan Ingin berbakti dengan dia Semuanya itu Adalah nikmat Allah Yang diberikan Justru kena ketaatannya Dan kapan ada sesuatu Yang berubah dari itu saja Sudah cukup untuk membuat Mereka bertobat dan istighfar Karena memang itu Efek daripada dosa kita Yang keenam Maksiat menghadirkan kegelapan Di dalam hati pelakunya Pelaku maksiat Merasakan kegelapan Di dalam hatinya Sebagaimana merasakan Gelapnya malam Jika telah larut Kegelapan Karena maksiat ini Di dalam hatinya Bagikan gelapnya Ruangan bagi matanya Ketaatan Adalah cahaya Dan maksiat adalah kegelapan Apabila kegelapan menguat Maka kebingungan juga bertambah Sehingga pelakunya terjatuh Dalam berbagai bid'ah Dan perkara yang membinasakan Sedangkan ia tak Atau tidak menyadarinya Keadaannya seperti orang buta Yang berjalan keluar sendirian Pada malam yang gelap Gudita Kegelapan maksiat akan menguat Hingga terlihat di mata Lalu menguat lagi Sampai menyelimuti wajah Dan menjadi tanda hitam Hingga Setiap orang Mampu melihatnya Abdullah bin Abbas Radial Allah berkata Sungguh Kebaikan mempunyai sinar di wajah Jadi setiap kita lihat Suatu orang itu bercahaya Kadang-kadang walaupun orang itu berkulit hitam Subhanallah Kita bisa lihat cahaya itu Kami tahu dulu ada teman-teman kami Di kampus di Madinah Dari Afrika Kulitnya hitam Tapi subhanallah Kita pada saat ketemu Nyaman Berhenti sama dia Kalau ngobrol sama dia nyaman Kita gak mau berhenti Melihatnya sudah Suatu kebahagiaan buat kita Karena orang yang berkulit hitam Subhanallah Saya temukan Saya coba tadi tahu Kepada beberapa teman-teman Orang Saudi Yang sekelas dengan dia Kebetulan dia fakultas hadis Saya fakultas dakwah Lalu kemudian saya tanya Bagaimana sih Fulan itu Masya Allah Gak pernah ketinggalan Salat malamnya Setiap jalan selalu Zikrullah Ramah sekali sama orang Kalau ketemu itu Apa kabar Baik Masya Allah Komlaut nomor satu Terus dia Allah SWT berikan dia Karunia itu Abdullah bin Abbas Sahabat Nabi yang mulia Radul Al-Humma berkata Sungguh kebaikan Mempunyai sinar di wajah Cahaya di hati Kelapangan dalam rezeki Kekuatan pada tubuh Serta cinta di hati Para makhluk Dan sungguhnya keburukan Memiliki tanda hitam di wajah Kegelapan di hati Kelemahan di tubuh Kekuatan dalam Kekurangan dalam rezeki Serta kebencian di hati Para makhluk Ini perkataan Sahabat Nabi yang mulia Artinya Kita kayak gak ada opsi Jadi orang baik Atau jadi orang buruk Orang baik dapat ini Orang buruk dapat itu Gak ada tengah-tengah Tengah-tengah itu berarti Ikut dengan keburukan Sebagai mana kita tahu Nabi SAW mengatakan Yang halal jelas Yang haram jelas Di antaranya Ada hal yang samar-samar Siapa yang jerumuskan dirinya Dia tidak jerumuskan dirinya Pada yang haram Jadi saya ulangi Ini luar biasa Sungguh kebaikan Mempunyai sinar di wajah Kita akan nyaman melihatnya Cahaya di hati Selalu hatinya Cerang benderang Dan bisa memandunya Dalam kebaikan Kelapangan dalam rezeki Terbuka segala rezeki Untuk kebutuhannya Kekuatan pada tubuhnya Umur sekian Tidak pernah sakit Masya Allah Serta cinta di hati Para makhluk Orang rindu Ingin bertemu dengannya Orang mengikutinya Orang mencari tahu Tentang dia Terusungguhnya Keburukan memiliki Tanda hitam Walaupun dia berkulit putih Kelihatan kayak ada Tanda hitam Kegelapan di hatinya Dia tidak tahu Harus berbuat apa Karena tidak ada ide Kelemahan di tubuh Selalu ada penyakit ini Penyakit itu Kekurangan dalam rezeki Dan juga kebencian Di hati para makhluk Yang ketujuh Dampak maksiat Maksiat melemahkan hati Dan juga badan Dampak buruk maksiat Tentu tadi Ada di singgung sedikit Di sebelumnya ya Tapi di poin nomor enam itu Lebih tepatnya Mendatangkan kegelapan Dalam hati Maksudnya Sumpah Suntuk Tidak punya ide Ya Itu muncul Yang ketujuh Maksiat melemahkan hati Dan badan Ini secara fisik Dampak buruk maksiat Dampak buruk maksiat Dengan melemahnya Hati merupakan perkara Yang tampak dengan amat jelas Bahkan akan senantiasa Memperlemahnya Sehingga atau hingga Berhasil Memadamkan cahaya hati Secara keseluruhan Ada pun Pengaruh maksiat Yang melemahkan badan Dikarenakan kekuatan Seorang mu'min Adalah bersumber dari hati Jika hatinya kuat Badannya juga kuat Jadi teman-teman Sebenarnya Kekuatan yang ada itu Di hati Atau di ruh Seseorang Kalau ada orang Selalu duduk di majlis ilmu Selalu beribadah Walaupun maaf Badannya kecil Kurus Kita akan temukan Jiwanya besar Kuat Hamparan Atau hantaman Angin Sekuat apapun Dalam kehidupan Dia bisa lalui Mau lapar Mau kesusahan Semuanya jadi mudah bagi dia Tapi kalau ada orang Subhanallah Badannya yang dijaga Dengan penampilannya Tapi ruhnya Atau hatinya Ini kusut Tidak ada keimanan Maka sedikit dihantam Dengan cobaan Maka habis Sudah dia Kata beliau Ada pun orang yang berdosa Adalah orang yang paling lemah Ketika dibutuhkan Meskipun memiliki tubuh yang kuat Kekuatan tersebut Justru tidak hadir Pada saat dirinya Benar-benar membutuhkan Perhatikanlah Kekuatan tubuh Kompersia dan Romawi Yang justru melukai Diri mereka sendiri Pada waktu mereka Benar-benar membutuhkannya Hingga mereka Dikalahkan oleh orang-orang Beriman dengan Kekuatan hati dan tubuh mereka Waktu pasukan Islam Teman-teman Masuk Ke wilayah Romawi Di tahun 15 Hijri Di zaman Umar bin Khattab Radul Alam Beri ke negeri Syam Itu pasukan Romawi Terkenal Tidak bisa masuk Sebagai satu prajurit Kecuali sudah dites Tingginya Harus sama Postor tubuhnya Kekar Latihan Mengangkat Dorong Batu La inilah Segala macam Itu dilatih Luar biasa Itu juga dengan Persia Persia lebih Kekar-kekar lagi Lebih besar-besar lagi Di tahun 16 Pasukan muslimin Berhasil menembus Persia Di dua wilayah besar ini Teman-teman sekalian Pasukan yang bergabung Dengan umat Islam Anda tahu Waktu itu Umar bin Khattab Mengiklankan jihad Untuk siapa Untuk seluruh muslimin Datanglah orang tua Anak-anak Anak remaja Datang semua Mereka belum punya Keterampilan perang sebelumnya Bergabung dengan pasukan muslim Pasukan yang dikirim Tahun 15 Sijriya ke wilayah negeri Syam Yang dimimpin oleh Abu Ubaid Dan bin Jarrah Radiyallahu Dan Khalid bin Walid Radiyallahu Jumain Itu Terdiri dari 12.000 pasukan Yang diserang ini 250.000 pasukan Tak bisa ketemuin Karena kalau 250.000 10% nya saja 25.000 Pasukan umat Islam Masih setengahnya itu Ini cuma 5% saja 12.000-an Tapi subhanallah Dengan besarnya hati Dan jiwa mereka Menembus Rumawi Taklub Mereka lari Meninggalkan Kancapa perangan Karena dengan Kejiwaan yang besar Dan iman ini Mereka mengejar Kematian itu Ini mati Sementara Orang-orang Muslim dengan fisik Yang kuat pun Mereka berusaha Menyelamatkan diri Dari kematian Betul juga Dengan Persia 30.000 pasukan Dipimpin oleh Sa'ad bin Abu Qas Radiyallahu Di tahun 16 Sijriya Itu menembus Persia Seluruh Termasuk Ibu kotanya Namanya Madain Takhtud Dangan Muslimin Hanya Dengan 30.000 pasukan Dan berhasil Subhanallah Puluhan ribu Dikalahkan oleh Atau ratusan ribu Pasukan Dikalahkan oleh Muslimin Padahal mereka itu Kesatria-kesatria Yang sudah terlatih Umat Islam Siapa saja Kita sekarang ini Ada jihad Misalnya Ayo jihad Bapak-bapak sekalian Semua pada datang Mungkin ada yang tidak Motong Bawang Pak pisau aja Gak bisa Apalagi Mau bunuh musuh Tapi Allah bergabung Allah berikan kemenangan Yang kedelapan Maksiat menghalangi Ketaatan Malas ibadah Andaikan Perbuatan dosa Tidak ada Hukumannya Kecuali akan Menghalangi Ketaatan Yang seharusnya Menempati posisi Dosa tersebut Serta merintangi Jalan menuju Ketaatan kedua Ketaatan ketiga Keempat Dan seterusnya Maksudnya Mengerjakan ibadah Dari ibadah Ibadah ke ibadah Yang lain Maka hukuman ini Sudah cukup Banyak sekali Ketaatan yang terputus Kerana dosa Padahal Suatu ketaatan Lebih baik Daripada dunia Beserta isinya Hal ini Bagikan Seseorang yang Memakan Suatu hidangan Yang menyebabkannya Sakit Berkepanjangan Sehingga dia Tidak bisa lagi Menikmati berbagai Hidangan yang lebih Enak daripada Hidangan yang tadi Allahul musta'an Maksudnya Allah Tempat kita Sebaik-baik Untuk meminta Pertolongan Yang kesembilan Kemaksiatan Memperpendek Umur Dan menghilangkan Keberkahannya Jadi tadi Kalau poin delapan Sudah jelas ya Kita jadi malas Ibadah Kalau bapak ibu Sudah Mau sholat duha Malas Mau puasa Senin kamis Malas Mau ini Malas Mau itu Malas Astagfirullah Wa atubu ilaih Bukan sekali Ulangi terus Sampai hati kita Terbuka Mau mengerjakan Karena salah satu Dampaknya Yang kedelapan Adalah Maksiat Menghalangi Ketaatan Kita jadi malas Untuk ibadah Yang kesembilan Kemaksiatan Memperpendek Umur Maksudnya adalah Memperpendek Keberkahan Atau menghilangkan Keberkahannya Jika kebaikan Memperpanjang Umur Maka Kedurhakaan Mengurangi Umur Ulama berbeda Pendapat dalam hal ini Sebagaimana pendapat Atau sebagian Berpendapat Bahwa yang dimaksud Dengan berkurangnya Umur Bagi pelaku Maksiat adalah Hilangnya Ini disampaikan Oleh Ibn Timi Ya Rahimahullah Beliau pada saat Menjawarkan Sabda Nabi SAW Siapa ingin Dipanjangkan Umurnya Diluaskan Rezekinya Maka dia melakukan Hubungan silaturrahim Maka disini Pertanyaannya Apakah berarti Kalau dia Silaturrahim Dari 70 tahun Allah tentukan Dilawahil Mahfud Berubah jadi 75 Bukan Kata beliau Karena memang Apa yang ditulis Dilawahil Mahfud Dalam hadith Bukhari Tidak akan berubah Ya kata Nabi SAW Sesungguhnya Semua sudah dicatat Dilawahil Mahfud Dan Pena yang dipakai Untuk menulis Dan tinta yang dipakai Untuk menulis Sudah Atau tulisannya Sudah kering Tidak akan berubah lagi Dilawahil Mahfud Maka berarti Kalau disini Itu kan Dari dulu Kita sebelum lahir 70 tahun Umur tidak akan bertambah 70 tahun saja Lalu bagaimana Memahaminya Hadith tadi Mengatakan Akan dipanjangkan Umurnya Kata Ibn Temi Ibn Allah Dipanjangkan Keberkahannya Jadi kalau Si A Suka silaturahim Si B Tidak suka silaturahim Yang satu suka Yang satu tidak suka Silaturahimnya Menajukan hubungan Dengan kerabat Maka kita temukan Kalau si A Sama si B Sama-sama dikasih Umur 70 tahun Oleh Allah Atau sampai 70 tahun Kita akan temukan Si A Sudah banyak bangun masjid Sudah banyak Punya anak yatim Sudah banyak yang dia lakukan Ketakatan-ketatan Sementara si B Tidak lakukan itu Itu maknanya Keberkahan umur Jadi walaupun Umurnya sama Tapi lebih banyak Amal yang sudah dia Raih Pernyataan inilah Kata beliau Yang benar Karena ia merupakan Sebagian akibat Dari maksiat Sebagian lagi Berpendapat bahwa Kemaksiatan memang Benar-benar Mengurangi umur Sebagaimana halnya Maksiat mengurangi rezeki Allah menjadikan Banyak sebab Yang mampu menambah Dan mengurangi Keberkahan rezeki Maka itu Keberkahan dalam umur Juga mempunyai Banyak sebab Yang mampu menambah Dan menguranginya Mereka berpendapat Penambahan Dan pengurangan umur Dengan berbagai sebab Bukanlah perkara Yang tidak bisa diterima Sebab Rezeki Usia Bahagia Mereka mati Mereka mati Sebagai orang mati Tidak hidup Sebagaimana firman Amwatun ghairu ahya Dalam surah An-Nahlah 21 Berhala-berhala itu Benda mati Dan tidak hidup Atau makna lainnya adalah Orang-orang kafir itu adalah Hidup Tapi seperti orang mati Jadi pada hakikatnya Yang dimaksud dengan kehidupan adalah Hidupnya hati Sebab Seberapa Lama hati itu Hidup Maka sepanjang itulah Umur manusia Ia tidak lain Hanyalah waktu-waktu Yang dipergunakan Untuk mengingat Allah Pada saat itulah Taqwa dan kebaikannya Bertambah Inilah hakikat umur Yang tiada lagi Umur selainnya Jadi poin ini Sebenarnya dititip Beratkan oleh beliau Tentang masalah Pengaruhnya Dalam kejiwaan Kalau seandainya Orang berbuat Kemaksiatan Maka Dia merasa Sulit untuk melakukan Ketangan-ketangan Sehingga dianggap Seperti orang mati Tidaklah nilainya Lagi kehidupannya Mirip dengan Saudara Nabi S.A.W Rumah yang dipakai Solat dengan Tidak dipakai solat Seperti Atau rumah yang ada Berdikirullah Dengan tidak Dikirullah Adalah seperti Orang mati Dan orang hidup Walaupun di dalamnya Orang-orang hidup Tapi kalau tidak Dikirullah Maka dianggap mati Karena tidak ada Manfaatnya bagi mereka Orang mati Artinya tidak ada Manfaat lagi Dalam kehidupannya Tetapi yang Pendapat yang paling kuat Di sini adalah Pendapat yang mengatakan Umur tidak akan bertambah Kecuali keberkahannya Dan berkurangnya umur Dengan kemaksiatan Itu adalah Berkurangnya keberkahannya Ya artinya Kalau orang tadinya Taat kepada Allah S.W.T Kemudian dia Terimu dalam dosa Lalu dia tidak kembali Taubat Dia tetap saja Dalam kemaksiatannya Maka akan banyak Perbuatan baik Yang hilang dari dia Peluang untuk Mendapatkan pahala Jadi hilang dari dia Kata beliau Secara umum Dapat ditarik Kesimpulan bahwa Jika seorang Hamba Berpaling dari Allah Dan sibuk Dengan berbagai Kemaksiatan Maka Sirnalah kehidupan Hakikinya yang Kelak dia temui Pelakunya akan Merasakan akibat Kemaksiatan tersebut Pada hari ketika Ia mengungkapkan Penyesalannya Sebenarnya dalam Surah Al-Fajr Ayat 24 Yang artinya Alang kebaiknya Sekiranya dahulu Aku mengerjakan Kebaikan dalam hidupku ini Hal ini Tidak lepas dari Dua perkara Apakah Sebelumnya Ia mempunyai Visi terang Visi tentang Kemaslahatan dunia Dan akhirat Ataukah tidak Jika dia Tidak memiliki Visi tentang itu Maka seluruh Umurnya telah sia-sia Dan hidupnya Hilang percuma Kebalikannya Apabila dia Mempunyai Visi Maka jalan yang ditempuh Terasa panjang Karena Adanya Berbagai rintangan Ia sulit Memperoleh Sebab-sebab Yang mengantarnya Kepada kebaikan Karena sibuk Berbuat Yang sebaliknya Inilah pengurangan Hakiki dari umurnya Rahasia masalah ini Terletak pada Pengertian umur Manusia Sebagai Masa hidupnya Tidak ada kehidupan Baginya Kecuali dengan Mendekatkan diri Kepada ropnya Menikmati zikir Dan kecintaan Kepadanya Serta mengutamakan Ridwahnya Artinya Poin ke sembilan Ini mau disimpulkan Kalaupun ada orang Pendapat yang paling Pertama tadi Yang paling kuat adalah Orang bertambah umur Karena ketaatan Itu artinya Bertambah keberkahan Dan kalau dikurangi Umur karena kemaksatan Artinya dikurangi Keberkahannya Ini pendapat yang Yang paling kuat dipakai Oleh para ulama Tapi kalau kita berpegang Pada pendapat yang lain Kata Ibn Qaim Rehmahullah Kalau betul-betul berkurang Yang dimaksud Berkurang disini Dia tidak akan punya Kesempatan untuk Beribadah lagi Orang kalau bermaksud Kepada Allah SWT Keinginannya untuk Ibadah hilang Maka dengan seperti itu Keberkahan umurnya Berkurang Otomatis berkurang Kenapa berkurang Karena dia tidak punya Kesempatan untuk ibadah Jadi di muka bumi ini Kalau ada orang hidup Dia masih kita lihat jalan Tapi tidak berbuat ketaatan Dianggap mati Dalam syariat kita Dianggap orang mati Karena tidak ada manfaatnya Dia hidup Tujuan Allah ciptakan Itu ibadah Itu dimaksud dengan Statement atau paragraf-paragraf Yang terakhir kita bacakan tadi Yang ke sepuluh Kemaksiatan melahirkan Kemaksiatan lain Yang semisalnya Atau yang mirip dengan itu Kemaksiatan akan menanam Benih kemaksiatan yang semisalnya Sebagiannya melahirkan Sebagian yang lain Sampai-sampai pelakunya Merasa sulit Untuk meninggalkan Dan keluar dari maksiat tersebut Sebagian salah mengatakan Hukuman dari keburukan Adalah munculnya keburukan setelahnya Sedangkan ganjaran dari kebaikan Adalah munculnya kebaikan sesudahnya Jadi salah satu ciri Yang berbahaya Dan terdampak maksiat adalah Kalau bapak ibu lakukan Maksiatan di sini tidak ada Maka akan mendatangkan Maksiatan yang lainnya Sekali orang buka pintu zina Maka akan dia buka Nanti pintu khamer Dia akan buka pintu bertengkaran Membunuh Narkotika Dan dan seterusnya Memang itu sudah saudaranya semua Sekali orang buka pintu ketaatan Azan ke masjid sholat Maka dia akan ketemu dengan orang soleh Lama-lama baca Quran Berdikir Hadir majlis ilmu Itu semua saudaranya Maka semua ini akan berefek seperti itu Kata beliau Jika orang yang senantiasa berbuat Baik Berbuat kebaikan Meninggalkan sebagian ketaatan Nisyai jiwanya menjadi sesak Dan bumi terasa menjadi sempit Ia ibarat ikan yang terpisah dari air Jiwanya akan kembali tentram Jika ia mengerjakan lagi Apa yang telah ditinggalkannya Jadi kalau ada teman-teman yang biasa Solat malam Ternyata dia tinggalkan Solat malam itu dalam beberapa hari Misalnya Maka di awal-awal dia meninggalkan Terusnya ada penyesalan Kenapa tadi saya gak bangun Solat malam ya Kenapa tadi saya gak Solat di masjid ya Ada penyesalan Kalau dia ngah Dia segera Bertobat kepada Allah Lalu dia coba Paksakan diri untuk kembali Maka dia akan selamat Tapi kalau ada orang Ya sudah lah Dan nanti aja Kapan saya bangun Saya akan solat Dia biarkan Maka akan berlalu setahun Dua tahun Sepuluh tahun Gak ada lagi solat tahajud Buat dia Dan ini Dampak dari kemaksiatannya Karena dia berbuat dosa Maka Allah sementara Jadikan seperti itu Kata beliau disini Demikian pula Dengan orang yang lurhaka Jika ia meninggalkan Maksiat dan berbuat kebaikan Maka jiwanya akan sesak Dan dadanya Terasa sempit Sampai akhirnya Ia kembali lagi Ke jalan kemaksiatan tersebut Bahkan Banyak orang fasik Yang tetap melakukan Maksiat Meskipun dia Tidak merasakan Kelezatannya Faktor pendorongnya Hanyalah kegundahan Ketika terpisah darinya Hal ini dinyatakan oleh Al-Hasan Ibn Hani Dalam syairnya Segelas khamar Yang kuminum Terasa lezat Namun berikutnya Hanyalah Penyembuh Dari yang pertama Ada lagi yang bersyair Obatku adalah sebab Dari penyakitku sendiri Seperti Peminum khamar Berobat dengan khamar lagi Seorang hamba Akan terus Menerus melakukan Ketaatan Mencintai Membiasakan Dan mementingkan Kebaikan Sehingga Allah Sementara Mengutus Para malaikat Dengan rahmatnya Untuk menolong Menganjurkan Serta mendorongnya Dalam hal tersebut Ketika tidur Ketika tidur Maupun duduk Agar dia melakukan Ketaatan tadi Jadi kalau Bapak Ibu Tidak pernah bangun Solat malam Coba bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beristighfar Kalau Tarah itu Tanda kata Ulama Istighfar Kita sudah diterima Kita terkaget Dengan malam nanti Bangun Tiba-tiba Kita mau tidur Gelisah Maka itu Peringatan dari Allah SWT Kita lagi tidur Bangun Terdengar suara Azan Mesti jauh Sebagai peringatan Dari Allah SWT Tapi kalau kita Lagi berkeliling Dengan maksiat Maka tidak akan Terdengar azan Walaupun mikrofonnya Di sebelah rumah Tidur kebablasan Abdullah bin Umar Berkata Aku pernah melakukan Dosa yang kecil Bukan besar Maka sudah cukup Allah haramkan aku Untuk sholat subuh Berjamah di masyid Sebulan Itu sudah punya Efek yang besar Kata beliau Sebaliknya Seorang hamba Akan terus Menerus melakukan Maksiat Mencintai Dan mementingkannya Sehingga Allah Mengutus syaitan-syaitan Kepadanya Untuk membantunya Dalam melakukan Maksiat tersebut Jadi jangan heran Kalau Bapak Ibu bilang Saya sebenarnya Tidak mau zina Tapi kayak termudahkan Untuk itu Saya sebenarnya Tidak mau minum Hamar Tapi termudahkan Itu Bisikan syaitan Karena Anda Dasarnya Buka pintu maksiat itu Itu kata Ibn Qayyim Kalau orang Memaksakan diri Dalam ketaatan Kepada Allah Allah utus Kepadanya Malaikat-malaikat Yang membisikkan Dibenak hatinya Seperti dia Salat malam Seperti dia sedekah Lihat orang miskin sedekah Dengan azam Mampir di masjid Dia lakukan itu Karena dia Sudah berusaha Dari ketaatan Kepada ketaatan Tapi kalau kapan Dia lakukan Kemaksiatan Karena dia terus Supaya dia bisa Terjumus dalam Kemaksiatan tadi Kata beliau Pada kondisi yang pertama Allah menguatkan Tentara Ketaatan Dengan bantuan Malaikat Sehingga mereka Menjadi para penolongnya Dalam ketaatan Yang terbaik Sementara pada kondisi Kedua Yang didukung oleh Syaitan Dia Allah Menguatkan Tentara kemaksiatan Dengan bantuan Syaitan Sehingga mereka Menjadi para penolongnya Dalam kemaksiatan Yang kesebelasan Kita tutup dengan ini Insya Allah Setelah ini Silahkan Ada pertanyaan Supaya jumlahnya Witir Jadi sebelas Karena Nabi SAW Mengatakan Allah ganjil Dan suka yang ganjil Termasuk Sunnah Nabi itu Kalau Bapak Ibu Makan kurma Ganjilkan Tiga Lima Nabi SAW Kalau minum air Itu sampai tiga kali Boleh baca Bismillah Lepas Alhamdulillah Mengganjilkan Itu sunnah Nabi Jadi kita memilih Mengganjilkan Itu adalah ibadah Sebenarnya Jadi bukan Saya masukkan Witir Di sini adalah Sholat Witir Witir itu artinya Ganjil Makanya Sholat Witir Dikatakan Witra Itu karena ganjil Satu atau tiga Dampak ini Paling dikhawatirkan Menimpa seorang Hamba Kata beliau Yaitu Maksiat Melemahkan jiwa Lemahnya hati Dari kehendaknya Akibat Maksiat Keinginan untuk bermaksiat Semakin menguat Sedangkan keinginan Untuk bertobat Semakin melemah Sedikit demi sedikit Sampai akhirnya Keinginan untuk bertobat Hilang secara keseluruhan Bahkan Seandainya Separuh dirinya meninggal Dia tetap Tidak bertobat Kepada Allah Yang dilakukannya Hanya beristighfar Atau bertobat Secara lisan Seperti halnya Para pendusta Sementara Hatinya Masih terikat Janji dengan maksiat Yakni Terus memikirkannya Dan bertekad Untuk melakukannya Ketika ada kesempatan Kelemahan hati Seperti ini Termasuk penyakit terbesar Yang paling dekat Dengan kebinasaan Ini kata para ulama Poin ini adalah Termasuk poin yang sangat penting Tentang masalah Melemahnya hati Jadi di hati kita itu Kayak bersaing Antara Ketaatan dengan Kemaksiatan Kapan kita lebih dahulukan Ketaatan Maka maksiat akan tertutup Bahkan ada orang yang Sudah keluar dari hatinya Kemaksiatan Sampai pada tingkat Dia akan merasa jijik Dengan dosa itu Orang kalau berzina Orang kalau Makhambar Orang kalau apa Dia jijik Karena hatinya Sudah bersih semuanya Sudah seisi semuanya Dengan ketaatan Ada orang sebaliknya Dia selalu-selalu Berbuat dosa Ibadahnya ada Tapi dosanya lebih banyak Sehingga sampai hatinya Bersih Daripada Ketaatan itu Maka pada saat itu Hatinya akan kelam Dan dia akan menikmati Dosa tersebut Dan sulit sekali Untuk taubat Ada orang Subhanallah Sampai mau meninggal pun Itu susah untuk bertobat Dia tidak anggap penting Ubaidillah bin Abi Salul Salah satu kepala munafikin Bayangkan teman-teman sekalian Kita bayangkan saya begini Kalau kita lagi sakit parah Lagi mau meninggal Orang sudah banyak Mengatakan Apalagi faktor umur Sudah tua Lalu datang seorang Ustadz Kiyai Seorang da'i yang baik Datang ke rumah kita Ingin menasihati kita Ingin memandu kita Untuk bertobat Kepada Allah S.W.T. Ingin membantu kita Untuk memucapkan Dua kalimat syahadat Misalnya Saya yakin Kalau masih ada sedikit Keimanan dalam hati kita Kita akan gembira dengan itu Datangnya orang sore ini Memandu kita Tapi Subhanallah Kapan memang selama hidup Kita tidak punya keimanan Selalu bermaksiat kepada Allah Seperti Abu Ubaidillah bin Abi Salul Ini Kepala munafikin Tidak usah kita bicara Da'i kecil teman-teman Nabi Muhammad S.W.T. Datang ke rumahnya Bertatapan wajah Nasihatin dia Begitu nasihatin Apa jawaban dia Sudah lah Muhammad Bukan saatnya kita bicara itu Mana sekutuku Yahudiin Dan Yahudi itu Tidak tersentuh Nabi pun datang Tidak tersentuh Apalagi orang biasa Ini semua Yang dimasukkan dengan Poin nomor 11 Maksiatur melemahkan hati Sudah sampai pada tingkat Tidak ada lagi ketaatan Dalam hatinya Semuanya kemaksiatan Dia cuma mengandalkan Hai Muhammad Saya cuma minta Kata-kata dari Bito dari Nabi S.W.T. Dia panggil Nabi Muhammad Hai Muhammad Saya cuma minta tolong Kalau saya Dua hal Kalau saya meninggal Dia tahu dia sudah tua Mau meninggal Lagi lemah Dia terseranjang kematiannya Maka saya minta Bajumu ini Jadikan sebagai kain kafan Dan Solatilah jenazahku Dia berpikir Itu akan bermanfaat Buat dia Ternyata Nabi S.W.T. keluar Baru tiba di masjid Datang anaknya Ubaidillah Namanya Abdullah Ini orang salih Ini anaknya dia Ayahnya orang munafik Datang ke Nabi S.W.T. Mengatakannya Rasulullah ayahku sudah meninggal Dan wasiatnya Minta baju anda Dan juga anda solat Nabi S.W.T. mengatakan Baiklah Kalau Nabi S.W.T. buka bajunya Dikasih kepada Orang tersebut Dipakai kan Jadi mereka berpikir Mungkin dengan pakai bajunya Nabi Diampuni dosanya Atau selamat dari siksa kubur Itu pikiran dia Ini kita bisa ambil Pelajaran penting Kalau nanti kita lihat Ubaidillah Tidak diampuni Allah Karena itu Kita hubungannya Sama baju ini Banyak orang juga begitu Bagi umrah Kain kafannya Disirami Atau Kain ihram Dengan zam Dengan haram Ini jadi Kain kafannya Tetap gak ada manfaat Selama demaksia Biar kita pakai Kain kafan biasa Tapi kita ahli ibadah Maka akan bahagia Kita Jadi jangan sampai kita salah disini Maka pada saat itu Nabi SAW Solati Tersebar berita Satubahdina Kalau Nabi mensolati Ubaidillah Ubaidillah Orang semua tahu Munafik Dia yang disebutkan Dalam surah Al-Munafikun Pimpinannya ini Maka Umar bin Khattab Mengatakan Radiyallahu anhu Saya tidak pernah Berbuat kasar Atau tegas Kepada Nabi SAW Bucari pada saat itu Saya pegang Bunda Nabi Mengatakan Ya Rasulullah Munafik Jangan disolati Kau boleh solatin Dan jangan mohon ampun Untuk dia Kata Nabi SAW Hai Umar Aku akan mensolatin Dan memohon ampun Untuknya Selama aku belum dilarang Dan riwayat lain Aku akan terus beristighfar Sampai 70 kalipun Agar Allah memaafkan Nabi SAW Cinta dengan umatnya Tapi ternyata Allah menurunkan firmannya Yang menegur Nabi SAW Mengatakan Mulai sekarang Jangan kau Mensolati jenazah mereka Jangan kau berdiri dikuburannya Untuk memohon ampun Untuk mereka Karena mereka telah kufur Kepada Allah Maknanya baju Mengkokasipun Kau salatipun Tidak ada gunanya Buat mereka Maka disini Yang jadi tolak ukur Adalah bagaimana Seseorang sendiri Beramal sali Itu akan bermanfaat Buat dia Apa yang akan Menemani kita dikuburan Teman-teman sekarang Adalah amal sali kita Tidak ada yang lain Semua yang bapak ibu Sibuk beli nih Cari baju baru Sepatu baru Kendaraan Rumah Cari pasangan hidup Semuanya pada saat Kita meninggal Hanya dikatakan Oh ini sepatunya Si Fulan Oh ini mobilnya Oh itu istrinya Oh itu suaminya Itu anak-anaknya Sehari Dua hari Sebulan Habis-habis itu Dirupakan Sekarang teman-teman Sini orang tuanya Sudah meninggal Berapa kali Antum ziarah kubur belia Dihitung jari Ada orang setahun sekali Ada orang tidak pernah Ziarah kuburan orang tuanya Bukan cuma ziarah Berdoa aja Untuk orang tuanya Tidak pernah Orang lupakan kita Teman-teman sekalian Manfaat yang Antum dapatkan Berasa sudah meninggal Justru amal Yang kita kerjakan Pada saat kita hidup Itu poinnya Kalau kita tidak maksimal Di sini Kita akan rugi sendiri Allah Ini bahasan kita Insya Allah Kita akan lanjutkan Nanti pertemuan akan datang lagi Dengan lanjutannya Di poin nomor 12 Maksid menyebabkan hati Tidak lagi menganggapnya Sebagai perkara yang buruk Allah Maksid menyebabkan hati Tidak lagi Terima kasih.